Terkait dengan pihak 03, 01 dan para pendukungnya di luar Yang kemudian secara kur ikut mendukung, mensupport Agar Presiden Jokowi dihadirkan pada sidang Mahkamah Konstitusi Menurut saya adalah pihak-pihak yang ingin menciptakan kegaduhan Apalagi kalau kemudian Om Mambra-Mambra menghadirkan Kapolri, menghadirkan Presiden Itu jelas suara-suara yang ingin menciptakan kegaduhan Pasca Piliprasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari Leweng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah Hari ini hari Jumat ya, Jumat tanggal 5 April 2024 Ada sesuatu yang mengembirakan, setidaknya bagi saya pribadinya Dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, hari Kamis Di mana agendanya kemarin adalah menghadirkan sejumlah saksi ahli Dari kubu kosong dua Atau pihak terkait Mengapa mengembirakan? Karena dari hampir seluruh Para ahli yang dihadirkan oleh kubunya kosong dua kemarin Hampir semuanya menyuarakan hal yang sama Yaitu terkait esensi otoritas kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam mengadili sengketa hasil Pilipras Sepertinya mereka kurus rempak mengingatkan Atas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Dalam menjalankan tugasnya terkait dengan sengketa hasil Pilipras Bahkan salah satu pakar ahli Kalau tidak salah Pak Ramadhan namanya kemarin Menegaskan berulang-ulang Tentang kewenangan bahwa Mahkamah Konstitusi Hanya dapat mengadili sengketa hasil Pilipras Yang kita semua tahu hasilnya adalah Perolehan suara yang diperoleh tiga pasangan Capres kemarin Ini sebelumnya sudah saya tegaskan Dan saya merasa berbahagia karena Seolah-olah satu frekvensi Semalam ya Kemarin malam maksud saya Sebelum siangnya sidang sengketa itu Saya membuat video tentang Mengingatkan agar Mahkamah Konstitusi Tidak kebabelasan Tidak terlalu Mengikuti apa yang diinginkan oleh Pihak pemohon Yaitu 01 dan 03 Khususnya Di dalam Menghadirkan para pihak-pihak Yang dianggap oleh mereka Perlu dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi Seperti hari ini Hari ini dijadwalkan Mahkamah Konstitusi Memanggil Empat orang menteri Di antaranya adalah Menteri Sri Mulyani Dan Menteri Air Langharato Di antaranya itu Itu sebelumnya adalah Didahuli oleh permintaan Dari kubu pemohon Baik 01 maupun 03 Walaupun Mahkamah Konstitusi Mengatakan Memanggil Para menteri itu Atas kehendak Dan Kebutuhannya Tapi tidak bisa dipungkiri Bahwa Itu semua Didahuli oleh permintaan Dari Dua Pemohon tadi Bahkan kemudian Perkembangan berikutnya Baik 02 maupun Eh apa 03 maupun Eka 01 meminta Presiden Jokowi Dihadirkan Nah ini yang saya nilai Kebablasan Kebablasan Karena Bisa menyimpang Dari Otoritas Yang sesungguhnya Dimiliki Oleh Tupoksinya Mahkamah Konstitusi Dalam menjalankan Tugasnya Mengadili Sengketa Pilpres Yang harusnya Fokus pada Sengketa hasil Pilpres Bukan Sengketa Tuduhan Pelanggaran TSM itu Kecurangan TSM Yang itu Merupakan Sengketa proses Pilpres Bukan hasil Sengketa proses Pilpres Berlangsung Itu Domainnya Atau Tupoksinya Bawaslu Makanya Saya sangat Senang kemarin Ketika melihat Para ahli ini Bersama-sama Bersama-sama Nyampaikan Mengingatkan Kepada Mahkamah Konstitusi Tentang itu Tentang Tupoksi Kewenangan Yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Di dalam Mengadili Sengketa Pilpres Agar tidak Menyimpang Terlalu jauh Agar tetap Ada rule Tetap Ada Tupoksinya Bahwa yang Boleh Diadili dalam Sedang Mahkamah Konstitusi Adalah Sengketa hasil Pilpres Semuanya itu Yang pertama Profesor Asrun Kemudian Pak Ramadhan Terus Margarito Terus Edi Edi Sama ya Yang Yang itu Yang diprotes oleh Bambang Ujayanto Edi Hirits Itu semuanya Mengingatkan itu Bahwa Mahkamah Konstitusi Harus tetap Ada Koridor Kewenangannya Dan sampai Keluar Daripada Batas-batas Kewenangan Yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Di dalam Mengadili Sengketa Pilpres Ya ini Harus tetap Ada Sengketa hasil Pilpres Nah Terkait Dengan PH03 01 Dan para Pendukungnya Di luaran Yang kemudian Secara kur Ikut mendukung Men-support Agar Presiden Jokowi Dihadirkan Pada sidang Mahkamah Konstitusi Menurut saya Adalah Pihak-pihak Yang ingin Menciptakan Kegaduhan Ibu Bumi Nusantara Ini Pasca Pilpres Pihak-pihak Yang tidak Sanggup Menerima Kekalahan Atas Pesta Demokrasi Yang kita Laksanakan Bersama Pihak-pihak Pecundang Yang tidak Sadar diri Yang tidak Bisa Menggunakan Cermin Atas Demokrasi Yang kita Lalui Pihak-pihak Yang menutup Mata Bahwa Prabowo Gibran Dipilih oleh 96 juta Rakyat Indonesia Mereka Adalah Pihak-pihak Yang menurut saya Sengaja Atau tidak Sedang memancing Kegaduhan Di atas Tanah Nusantara Ini Yang terus Menyuarakan Agar Kapol Dibanggil Agar Presiden Jokowi Dibanggil Menghadirkan Para menteri Saja menurut saya Sudah Cukup Menciptakan Berpotensi Menciptakan Kegaduhan Ya Karena Dipanggilnya Para menteri Ini menurut saya Sudah Out of the road Sudah keluar Kontek Keluar dari Kewenangan Yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Tugasnya Mengadili Hasil Pilpres Apa hubungannya Hasil Pilpres 96 juta Suaranya Pak Prabowo 40 juta Suaranya Angis 27 juta Suaranya Ganjar Dengan para menteri Ini Di titik Mana mereka Dianggap Mengubah Suara Di titik Mana Para menteri Dianggap Punya persoalan Dengan Perolehan Suara-suara Tersebut Seandainya Memang Bahwa para menteri Ini Dianggap Bermasalah Melakukan Perbuatan Yang bisa Merubah Suara-suara Itu Kan harus Ditunjukkan juga Mana faktanya Buktinya Misalkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Atas Peran Besarnya Atas Perbuatannya Menambah Suaranya Pak Prabowo Menjadi 10 juta Di satu Wilayah Dan ada Fakta Buktin Itu baru Dan itu Tidak mungkin Karena Menteri Keuangan Tidak Punya Persoalan Tidak bisa Merubah Itu Perolehan Suara Dihitung Sesara Berjenjang Mulai dari TPS Dan tidak Ada Perannya Tidak ada Hubungannya Dengan Menteri Keuangan Kenapa Kemudian Mereka Dihadirkan Yang Secara Tekas Tidak Mungkin Mereka Kemudian Berpengaruh Terhadap Angka-angka Suara-suara Yang sudah Diumumkan Oleh KPU Itu Itu kan Menurut saya Out of Context Di luar Tupoksi Yang Dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Yang Hanya Mengadili Perolehan Hasil Pilpres Apalagi Kalau kemudian Om Mambra Mambra Menghadirkan Kapolri Menghadirkan Presiden Itu Jelas Suara-suara Yang ingin Menciptakan Kegadoan Pasca Pilpres Suara-suara Pihak Yang kalah Tetapi Tidak Merasa Kalah Suara-suara Pihak Yang Kalah Tapi Mentalnya Pecundang Tidak Sanggup Menerima Kekalahan Orang-orang Yang tidak Pantas Dan tidak Layak Menjadi Pemimpin Di tanah air Ini Seorang Pemimpin Haruslah Berjiwa Kesatria Jiwa Kesatria Di antaranya Adalah Mau Mengakui Atas Kekalahan Diri Dan Mau Mengakui Atas Kelebihan Orang Lain Yang Menjadi Musuh Sekalipun Itu Baru Satria Makanya Menurut Saya Ganjar Mahmud Anis Cak Imin Yang Hari Ini Mengukat Sengketa Pilpres Di Mahkamah Konstitusi Menurut Saya Adalah Sosok-sosok Yang tidak pantas Menjadi Pemimpin Di tanah air Karena Tidak Sanggup Bilkowo Atas Kekalahan Pada Pilpres Kemarin Boroborologo Bahkan Tuntutannya Mereka Berdua Berempatnya Meminta Agar Pemilu Ini Diulang Meminta Agar Prabowo Gibran Dicoret Itu Adalah Sikap-sikap Pecundang Yang Sangat Tidak Pantas Dimiliki Oleh Sosok Yang Ingin Menjadi Pemimpin Di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sikap-seh Sikap-seh Terima kasih Terima kasih.